Hai semuanya, kali ini yuk kita belajar mengenali nama-nama negara yang ada di dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya untuk mendukung channel ini. Ada 195 negara di dunia yang memiliki pusat pemerintahan. Berikut ini adalah peta dunia. Dari 195 negara di dunia ini, terdiri dari 5 benua, yaitu ada di benua Afrika, benua Amerika, benua Asia, benua Australia, dan benua Eropa. Dimana gas permukaan bumi kita ini sekitar 510.074.600 km persegi yang terdiri dari daratan dan lautan. Yang pertama, benua Afrika. Benua Afrika terdiri dari 5 bagian, yaitu bagian timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Dimana, benua Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Dengan memiliki luas wilayah 30.224.050 km persegi, termasuk pulau-pulau yang berdekatan. Dan selanjutnya, benua Amerika, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu selatan, utara, dan tengah. Benua Amerika adalah sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara samudera Pasifik dan samudera Atlantik. Benua ini merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia, dengan memiliki luas wilayah kurang lebih 42.292.000 km persegi. Selanjutnya, benua Asia, yang terdiri dari 5 bagian, yaitu timur, tenggara, selatan, barat, dan tengah. Dan benua Asia ini adalah benua terbesar di bumi, yang memiliki luas wilayah 44.58.000 km persegi. Dan berbatasan langsung dengan penggunungan Ural, dan Kaukasus, serta Samudera Artika, Pasifik, dan Hindia. Selanjutnya, ada benua Australia. Benua Australia berdiri dari 6 negara bagian, dan 2 negara wilayah teritorial. Benua Australia terletak di bagian timur dan selatan Indonesia, dengan luas wilayah 8.945.000 km persegi, yang ditemukan oleh James Cook dari Inggris pada tahun 1770. dan yang terakhir, ada benua Eropa. Benua Eropa ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Barat, dan Eropa Utara. Benua Eropa secara astronomis terletak di 35 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara, dan 11 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur dengan luas wilayah 10.180.000 km persegi. Dan berikut ini dapat kita lihat bersama, ada 195 negara di dunia yang memiliki pusat pemerintahan lengkap dengan nama ibu kota, mata uang, dan kode mata uangnya yang ada di 5 benua tadi. Mulai dari benua Afrika, bagian Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Tengah. Begitu juga benua Amerika, bagian Selatan, Utara, dan Tengah. Benua Asia, bagian Timur, Tenggara, Selatan, Barat, dan Tengah. Dan benua Australia, ada 6 negara bagian, dan 2 wilayah teritorial. Sementara benua Eropa, ada di bagian Timur, Selatan, Barat, Utara. Demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!